...teknis tentang rencana pelaksanaan simulasi dan pembimbingan GTK, Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer di Jawa Tengah. Saya mulai dengan menayangkan form pendaftaran. Ini adalah form pendaftaran yang kita bagikan melalui link medsos yang kita miliki. Sampai detik ini tercatat ada 43.441 respon. Ini artinya angka yang luar biasa Bapak Ketua, luar biasa ini. Kita akan lihat persebarannya seperti apa, yang terutama adalah di 35 kota kabupaten. Nah, di formulir ini juga kami menyertakan pertanyaan tanggal lahir, kemudian masa kerja dari pendaftar yang berminat untuk mengikuti simulasi dan pembimbingan seleksi PPPK tahun 2021 ini. Ini angkanya terus naik Bapak Ibu, 43.450. 71,3 persennya adalah wanita, sisanya 28,7 persennya adalah pria. Kemudian ini persebarannya rata di semua kabupaten dan kota sejawa tengah. Ini artinya memang sangat ditunggu-tunggu oleh GTK. Dan kita juga semangatnya sederhana saja tadi diutarakan di awal oleh Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris Umum, kita ingin membantu. Untuk GTK yang saat ini sudah di sekolah, mungkin disibukkan oleh PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau itu di sekolah juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pendahara, waktunya pasti tidak ada lagi untuk membuka ulang, mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PPPK tahun 2021. Oleh karena itu, kami sangat berbangga sekaligus mohon arahan nanti masukkan seperti apa kegiatan simulasi dan pembimbingan GTK Honorer untuk dapat siap awal mengikuti seleksi PPPK tahun 2021. Desain kegiatan ini, itu kalau kita lihat, dirangkaikan dari rapat teknis betulnya 19 Januari 2021, di mana di situ mengarucut bahwa bentuk kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah simulasi tes, kemudian dilanjutkan dengan pembimbingan kepada pendaftar. Kemudian, hal ini kami tindaklanjuti dengan rapat teknis panitia pelaksana pada hari Senin yang lalu. Kemudian, pendaftaran tetap kita buka sampai dengan tanggal 30 Januari. Angkanya tadi sudah saya tunjukkan, hampir mencapai angka 44 ribu. Kemudian, sosialisasi yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama-sama dengan Bapak Dirjen GTK. Kemudian yang kelima, kegiatan simulasi dan pembimbingan seleksi PPPK tahun ini. Ini kita betul-betul persiapkan instrumennya, tapi kata itu tidak tepat sekali. Setidaknya bisa memberikan gambaran bentuk-bentuk soal, dan mungkin pertanyaan lisan yang disampaikan ketika GTK. Saudara-saudara kita akan mengikuti PPPK tahun 2021 ini, bisa memiliki bayangan. Kemudian, detailnya adalah sebagai berikut. Pelaksanaan simulasi dan pembimbingan online, saya akan mengulang lagi nomenklaturnya. Bahwa namanya adalah simulasi dan pembimbingan seleksi PPPK tahun 2021. Dimulai dengan simulasi online. Pertama, ini untuk memetahkan sebetulnya kompetensi pengetahuan dan keterampilan peserta kegiatan ini itu seperti apa. Bentuk soalnya beragam, kita akan sediakan 150 soal mendekati dengan gambaran soal yang sampai saat ini kita kumpulkan. Waktunya 170 menit. Dari simulasi mengerjakan soal ini, semua peserta itu bisa memetakan, melihat peta saya. Peta apa? Peta kompetensi. Selanjutnya, jadwal simulasi ini tentu saja kita akan sesuaikan. Kalau tadi angkanya hampir 44 ribu, mungkin kita akan membuatnya sebagai klaster atau lebih tepatnya mungkin ekskarisdenen. Selanjutnya, dari hasil simulasi awal pertama tadi, kita akan melakukan pembimbingan dua kali. Terutama pembahasan soal simulasi ditambah dengan soal-soal lain sejenis. Yang kita prediksi kemungkinan besar adalah hal itu yang nanti akan diteskan ketika seleksi PPPK. Nah, tentu saja semuanya dilaksanakan online karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kami terus mengikuti rilis dari BKN dan Camp Digboot termasuk siang hari ini. Nanti apapun yang menjadi materi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, itu akan kami catat. Kami jadikan rujukan utamanya di dalam menyusun soal simulasi dan memberikan bimbingan. Bapak-Ibu sekali ya, materi detail tentang konten itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini adalah sesuai dengan mata pelajaran. Kalau untuk guru, sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan untuk teman-teman tendik tenaga kependidikan. Jumalnya sampai tayang ini itu adalah 50 soal. Kami selalu mengikuti rilis-rilis dari BKN dan Camp Digboot. Diagihkan rencananya ketika seleksi PPPK, ini waktunya 60 menit. Kemudian, ada juga tes bakat sekolastik atau penalaran. Jadi istilah atau terminologinya berbeda dari seleksi tahun lalu. Jumlah soalnya 40, waktunya 60 menit. Kedua, tipe konten ini diberi bobot 60 persen. Sedangkan sisanya 40 persen, akumulasi nilai akhir, itu adalah diambil dari hasil tes manajerial. Jumlah soalnya 30, waktunya 25 menit. Kemudian, sosio-kultural jumlah soalnya 20, di mana agian waktunya, ini 15 menit. Dan wawancara, ini jumlah soalnya 10. Sehingga kalau kita jumlahkan, butir soal keseluruhan dari kompetensi teknik, tes bakat sekolastik, manajerial, Sosio-kultural, dan pertanyaan wawancara, ini adalah 150 menit. Sehingga kalau kita jumlah juga, 150 menit ini harus bisa dikerjakan dalam kurun waktu 170 menit. Bebotnya, 40, dan 60 tadi yang pertama kompetensi teknis, tes bakat, sekolastik. Nah, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Andai kata tidak tepat ya, paling tidak melesetnya, jangan terlalu jauh ya. Semoga kita berdoa presisi apa yang akan kita berikan kepada peserta. Dari mana data itu? Dari bulan Desember kita sudah berusaha untuk mengunjungi database kualifikasi info GTK. Dan utamanya tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua tentang data kebutuhan. Selanjutnya, kita juga mengikuti bahkan sampai hari ini, di bulan Januari ini, tentang kualifikasi pendidikan yang direncanakan akan direkrut. Tetapi sekali lagi, kembalinya adalah atau keputusannya tetap adalah dari BKN dan Kemdikbud. Kemudian di bulan Februari ini ada materi pembelajaran. Ini dari sini roadmapnya sudah kelihatan saya kira. Oleh karena itu Bapak-Ibu, di bagian akhir, di bagian akhir, di pengumuman, dan seleksi ini kita berharap tadi untuk doa teman-teman semua bisa memberikan hasil yang terbaik. Ibu dan Bapak yang sungguh sangat saya hormat. Materi bimbingan, jadi saya ulangi, di awal akan dimulai dengan memberikan tes simulasi, kemudian bimbingan. Kemudian setelah bimbingan ada simulasi yang kedua. Saya ulangi, simulasi, bimbingan, kemudian simulasi. Materi bimbingan tadi disebutkan dua kali. Bimbingan yang pertama itu materinya adalah bakat sekolastik, kemudian materi sosio-kultural, materi manajerial, materi wawancara. Ini bimbingan yang pertama. Narasumbernya kita berusaha memberikan yang terbaik adalah dari PGRI Provinsi Jawa Tengah dan Universitas PGRI Semarang yang biasanya adalah pelaksana dan penanggung jawab adalah pakar yang berpengalaman di PPG. Jadi kita berusaha untuk memberikan gambaran seperti apa sebetulnya materi sekolastik, sosio-kultural, manajerial, dan wawancara. Sedangkan pada bimbingan kedua, para pendaftar kehidupan ini akan mendapatkan materi kompetensi teknis. Kami berusaha untuk melibatkan APKS Kabupaten Kota. Yang mungkin ini sudah juga mulai dilakukan di beberapa daerah. Dan mungkin juga kita akan libatkan apa istilahnya. Kalau di SMA, SMK itu ada musyawarah guru mata pelajaran. Mungkin juga nanti untuk di aras SD mungkin ada juga kegiatan senis. Tapi karena PGRI juga punya namanya Asosiasi Profesi Kealian Senis, ini kita akan berusaha untuk libatkan. Dengan demikian semua dari kita, setiap kota kabupaten berusaha untuk menyiapkan diri juga. Pasti kami juga akan jawil untuk bersama-sama mengerjakan bimbingan yang kedua untuk materi kompetensi teknis. Bapak dan Ibu, ini adalah tugas yang saat ini dibebankan, dipercayakan dari kami. Mohon doa restunya, mohon bimbingannya, masukkan arahan. Untuk surat-menyurat, kalau Bapak-Ibu nanti berkaitan dengan kesekretariatan, ada Bu Ulis, Bu Mas Taufik, kemudian keuangan ada Bu Puji, perlengkapan ada Mas Widi, instrumen simulasi ada Bu Ulis yang tadi saya sebutkan, beliau adalah penanggung jawab PPPG, Universitas PGRI Semarang. Kemudian ada Pak Soleh Amin, ini yang juga memiliki jejaring, sudah kita laksanakan juga beberapa tahun, termasuk tahun kemarin, kita melaksanakan kegiatan tryout kita bahasanya. Hanya saja satu perbedaannya adalah luring, kalau tahun ini penuh daring, jadi dalam jaringan. Kemudian perbedaan yang kedua, tentang materi soalnya, sehingga ini agak berbeda. Tahun lalu tidak ada bimbingan, tahun ini ada. Kemudian kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk itu inilah rencana pelaksanaan simulasi dan bimbingan seleksi peserta yang sudah mendaftar untuk kegiatan ini, yaitu peserta simulasi dan bimbingan seleksi PPPK PGRI tahun 2021. Simulasi itu akan kita laksanakan pukul 8 sampai dengan pukul 11. Sedangkan bimbingannya itu akan kita mulai pukul 9 sampai pukul 11.30. Ada pun pembagian korwilnya adalah sebagai berikut. Untuk korwil Semarang, itu akan kita mulai simulasinya hari Ahad, tanggal 14 Februari 2021. Kemudian bimbingan pertamanya adalah tanggal 18 Februari, sedangkan bimbingan keduanya tanggal 20 Februari. Korwil Patti, kami rencanakan untuk simulasi adalah pada hari Ahad, tanggalnya 21 Februari 2021. Bimbingan pertamanya adalah hari Kamis tanggal 25, dan bimbingan keduanya hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021. Selanjutnya untuk korwil Pekalongan, simulasi kami rencanakan tanggal 28 Februari, kemudian bimbingan satunya 11 Maret, sedangkan bimbingan keduanya tanggal 6 Maret. Saya ulangi, bimbingan pertamanya 4 Maret, kemudian bimbingan keduanya 6 Maret. Korwil Menyemas, simulasinya tanggal 7, bimbingan pertama adalah tanggal 11, dan bimbingan keduanya adalah tanggal 13 Maret. Sedangkan untuk korwil kedua, kami merencanakan simulasi ini pada hari Ahad, tanggal 14 Maret, kemudian bimbingan pertamanya 18 Maret, bimbingan keduanya tanggal 20. Kemudian korwil Surakarta, kami merencanakan simulasi itu pada hari Ahad, tanggal 21 Maret, bimbingan pertamanya 25 Maret, bimbingan keduanya tanggal 27 Maret. Jadi seperti ini gambarannya yang kami rencanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, sekali lagi kaya akan jawil untuk pengurus kota kabupaten, utamanya adalah APKS, Asosiasi Profesi dan Kealian Jenis, dan juga SLCC, karena keterbatasan pertemuan yang jelas tidak mungkin untuk bertemu langsung. Untuk itulah ini menjadi alasan mengapa diundang di pertemuan ini, ketua APKS di masing kap kota dan SLCC. Seperti itu, rencana simulasi dan pembimbingan untuk seleksi PPPK PGRI tahun 2021. Terima kasih waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak Sekretaris Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!